Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Portal Dimensi Dan tentunya masih bersama saya Kang Selamat disini Kali ini Kang Selamat akan menceritakan Sebuah kisah mistis pendakiannya berjudul Jeratan Lembah Manding Sebelum kita masuk ke ceritanya Buat kalian yang belum subscribe channel ini Tekan tombol subscribe nya terlebih dahulu Dan tekan tombol notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi Gak usah berlama-lama lagi Langsung saja kita masuk ceritanya Jeratan Lembah Manding Gunung kerap kali menyimpan sebuah misteri Yang terkadang sukar untuk dipecahkan Sebagai manusia yang selalu ingin melakukan pendakian Sudah sewajarnya bersikap dan bertutur kata baik Sebab takdir buruk terkadang Tidak mengenal ruang maupun waktu Pepatah kuno mengatakan Dimana bumi dipijak Disitulah langit dijunjung Pepatah kuno itu memberikan pembelajaran Berharga bagiku maupun pendaki lain Bahwasannya Kita harus nantiasa taat terhadap Aturan di gunung bagi yang tertulis maupun tidak Semuanya demi keselamatan mereka sendiri Maka dari itu aku yang tahu betul seluk beluk gunung dan pendakian Kerap kali memberikan wejangan kepada teman-temanku Agar bisa bersikap dan berucap dengan santun Agar tidak ada makhluk lain Terutama makhluk gaib yang merasa tidak suka dengan sikap Ataupun ucapan saat melakukan pendakian Menjaga etika ketika berada di alam Merupakan sebuah tindakan yang sangat penting Untuk memastikan kelestarian alam Kesejahteraan manusia dan keselamatan diri kita sendiri Dengan menjaga etika ketika berada di alam Kita dapat menghargai dan menghormati alam sekitar Sambil membantu menjaga lingkungan Baik di darat, laut, maupun udara Kita juga dapat menghargai hak-hak makhluk hidup yang berada di alam Termasuk satwa liar, tumbuhan, dan manusia Serta menghormati kehidupan lain yang berada di dalamnya Dengan cara ini kita dapat menciptakan Suasana yang kondusif untuk hidup berdampingan Saling menghormati dan berbagi alam secara bijak Segelas kopi panas ku taruh di meja teras rumah Suasana pagi yang tenang ini begitu menyenangkan Membuatku merasa nyaman dan damai Kopi di pagi hari ini sungguh memberikan kenikmatannya tidak terhingga Dan membuatku hanyut dalam kenikmatannya Tak terasa sudah satu bulan sejak pendakianku terakhir di Gunung Arjuna selama satu bulan ini Kegiatanku hanya berkebun dan membantu ibuku Membuat keripik aku sangat bersyukur Keripik buatan ibuku semakin banyak meminatnya Hari Kamis tepat di malam Jumat Kliwon Hari yang cukup horror di kalangan banyak orang Namun hal tersebut tidak mengurungkan niatku dan keempat temanku Untuk mendaki ke Gunung Merbabu Seperti biasa kami sepakat untuk berkumpul di rumahku Dua minggu lalu aku sedikit mendapatkan pelajaran Sewaktu aku mengantar Arin dan temannya mendaki ke Gunung Lau Kalau saja waktu itu tidak ada yang menuntunku untuk menyelamatkan Rio Mungkin Rio tidak akan bisa kembali dari Gunung Lau Aku benar-benar sangat bersyukur yang kuasa memberikanku pertolongan melalui mereka Aku berharap semoga saja di pendakianku kali ini Tidak ada halangan apapun yang menghambat perjalanan kami Suara kelakson mobil memecalamunanku Kulihat mobil Avanza GB hitam sedang mengambil posisi parkir di pekarangan rumahku Segera aku beranjak untuk menghampiri mobil tersebut Udah nungguin dari tadi Yandra Tanya seorang wanita yang baru saja turun dari mobil Enggak ras Kopi ku aja masih hangat Walau brother pria kabare Alhamdulillah sehat zak Satu persatu dari mereka menyalamiku semangat yang membaran Nampak terlihat dari wajah mereka yang sudah tidak sabar untuk melihat keindahan puncak Merbabu Baru aku ingin menyuruh mereka masuk ke dalam rumah untuk beristirahat terlebih dahulu Seketika tidak jadi karena seseorang sudah mendahului ku Ayo mau kesilakan masuk Istirahat dulu Nanti dibuatin minuman Anggap saja rumah Indra Sontak saja aku melipat jari tengah dan mengarahkannya menuju ke Inggris Kebiasaan aku tuan rumahnya Kenapa kamu terus yang nyuruh masuk? Ya gapapa Pak Tondra Biar beda dari yang lain Sabar Namanya juga bucak gemblong Ucap Sukron Kondisi rumah saat ini sangat sepi Sebab keluarga ku kebetulan sedang berada di luar kota Sehingga teman-teman bisa beristirahat dengan luasa menunggu sambil beristirahat di rumahku Sebentar aku buatin minum dulu ya Empat sanggir teh dan keripik dengan beberapa varian rasa aku sajikan pada mereka ini adalah inovasi baru ibuku agar semua orang yang mau makan keripik buatannya tidak merasa bosan dengan rasa yang itu-itu saja Wih ini yang aku suka Jangan dihabisin sendiri Aku terserah kamu ajendera mau lewat tol juga gak apa-apa Yang dibawa sudah lengkap Semua barang kami keluarkan dari dalam keril dan membagi barang supaya beban yang dibawa sama rata kecuali laras Karena disini dia wanita sendiri jadi tidak perlu membawa beban yang terlalu berat Setelah memastikan barang yang dibawa sudah lengkap kami kembali memasukkannya ke dalam mobil dan bersiap untuk berangkat menuju Basecamp Suwanting Tepat pukul 7 perjalanan menuju Basecamp Suwanting pun dimulai Gunung Merbabu adalah salah satu gunung di Indonesia yang menjadi favorit bagi para pendaki Secara geografis letak dari Gunung Merbabu sejajar dengan Gunung Ungara dan Merapi biarpun menjadi favorit bagi para pendaki Hingga saat ini Gunung Merbabu termasuk dalam kelompok gunung aktif tipe B Memiliki ketinggian mencapai 3.145 mdpl Gunung Merbabu menjadi salah satu yang tertinggi di Pulau Jawa bahkan Ketinggiannya itu hampir menyamai Gunung Semeru yang mencapai 3.676 mdpl Gunung Merbabu menyimpan beragam mitos dari kerajaan hingga tempat persinggahan pujaga manik Awal mulanya ditemukan dalam satatan peninggalan Belanda nama Merbabu mempunyai makna meru dan abu Meru sendiri mempunyai arti gunung Sementara abu berartikan warna abu jika di gunung berarti gunung berwarna abu-abu Dikarenakan saat meletus dahulu seluruh permukaan tanahnya tertutup oleh material abu vulkanik dan berwarna abu-abu Di sisi lain sejarah Gunung Merbabu juga ditemui dalam catatan-catatan praislam yang menyebutkan Gunung Damalung Atau Gunung Pamrihan Di sekitar lereng Gunung Merbabu terdapat tempat pertapaan terkenal yang konon pernah disinggahi oleh pujaga manik pada abad ke-15 Hal tersebut membuktikan bahwa seperti gunung-gunung lain di wilayah Indonesia selalu terdapat cerita-cerita mistis mitologis yang menyelimuti wilayahnya Konon di Pulau Jawa berdiri beberapa kerajaan yang saling berperang Di antara kerajaan-kerajaan yang berperang tersebut Suatu waktu akhirnya memunculkan sebuah kerajaan bernama Mamenang Sebagai pemenang atas Pulau Jawa Kerajaan tersebut dipimpin oleh Maharaja Kusuma Wicitra Dikarenakan berkuasanya kerajaan memenang Raja Kusuma Wicitra memutuskan untuk mengganti nama-nama gunung yang ada di Pulau Jawa Di antaranya beberapa gunung yang diganti namanya oleh Raja Kusuma Wicitra Dua di antaranya adalah Gunung Chandra Geni dan Gunung Chandramuka Gunung Chandramuka diganti namanya menjadi Gunung Merapi Sementara itu Gunung Chandramuka diganti namanya menjadi Gunung Merbabu Konon di puncak Gunung Merbabu juga ada kerajaan gaib Yang dipercaya masyarakat sekitar dahulu ketika dinasti Mataram berkuasa Gunung Merbabu dijadikan sebagai pusat pemerintahan Tepatnya di puncak Kenteng Songo Bersamaan dengan itu kerajaan gaib juga ada di tempat tersebut Kerajaan gaib itu memiliki sarana dan prasarana Seperti alun-alun, pintu gerbang, jalan, pasar, dan lainnya Alun-alun kerajaan gaib Gunung Merbabu Konon terdapat di posempat Lempong Samban Lalu ada dua pasukan yang masing-masing berseragam merah dan hijau Mitosnya siapapun yang menyerupai warna seragam Pasukan merah akan diusir Sebaliknya akan diterima oleh pasukan warna hijau Karena pendaki disarankan tidak memakai bagian warna merah atau hijau Saat pendaki Gunung Merbabu untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan Dengan penjelasan ini Kami sudah tidak sabar untuk bisa segera sampai di base camp Di sepanjang perjalanan kami saling berbincang satu sama lain Rasanya masing-masing dari kami sudah tidak sabar untuk segera melakukan pendakian Banyak sekali hal yang ingin aku lakukan saat berada di puncak nanti Bukan hanya menikmati sunrise di pagi hari saja Aku pun ingin menikmati keindahan bunga edelweiss Dan merasakan suasana puncak gunung yang selalu menjadi candu bagiku Beruntung aku memiliki teman-teman yang memiliki keinginan serupa denganku Sehingga pendakian ini rasanya tidak akan sulit ataupun berat Setelah beberapa waktu menikmati perjalanan Akhirnya kami pun sampai di base camp Suwanting Kami berlima memutuskan untuk tidak langsung melakukan pendakian Kami memilih untuk beristirahat lebih dulu di sebuah warung yang tak jauh dari base camp Suwanting Setidaknya untuk melepas lapar dan dahaga Kebetulan saat berangkat pagi tadi aku tidak sempat sarapan karena ibuku sedang tidak ada di rumah Sehingga berhenti di warung sebelum melakukan pendakian menjadi hal yang harus aku lakukan terlebih dahulu Saat aku dan yang lainnya berjalan menuju warung Kami tidak sengaja bertemu dengan dua orang pendaki yang terlihat begitu tergesa-gesa Wajahnya menyiratkan banyak sekali persoalan yang dipikirkan Langkah kakinya pun menyiratkan keputus asaan Aku yakin Mereka melakukan pendakian dengan maksud yang tidak biasa Tidak seperti aku dan teman-teman yang lain Kucoba untuk menugur kedua pendaki itu dengan ramah Berharap mereka membalasnya dengan ramah juga Naik mas Ya mas Kami mau naik Berdua aja mas Ya Gara dulu di warung Enggak mas kami sedang terburu-buru Kami permisi ya Oh gitu Yaudah Ya mas hati-hati ya Aku benar-benar penasar dengan sikap kedua pendaki itu Aku melihat ada sesuatu yang tidak beres Aku melihat kedua pendaki itu sedang tidak baik-baik saja Aku terus memandangi keduanya Bahkan sampai mereka tiba di base camp suantik Melakukan pendaftaran dan bergegas naik ke atas dengan langkah yang tergesa-gesa Aku pun mencoba untuk tidak menghiraukannya Mungkin pendaki itu mengejar waktu supaya turunnya tepat waktu Reza yang melihatku memandangi kedua pendaki itu pun merasa heran Nah padra Gak apa-apa sah Cuma Kayak gak asing aja Emangnya Mereka siapa tuh Gak tahu lupa aku Temen facebook kayaknya Emang kamu punya facebook Hendra? Gak punya Terus kenapa ngomong itu temen facebook mah Hendra? Ya buat gaya-gaya anak aja sah Dah yo aku udah lapar ini Entah mengapa sekarang aku sangat peka dengan hal-hal yang ada di sekitarku bahkan Dengan melihatnya saja aku bisa menerka-nerka apa yang sedang terjadi dengan orang yang aku lihat Sehingga tak heran jika aku merasa ada hal yang aneh dengan kedua pendaki yang aku lihat Tidak ingin memperpanjang mengenai pendaki itu Aku pun kemudian memilih untuk tidak lagi memikirkan kedua pendaki yang baru saja berpapasan denganku Dan mengajak keempat temanku menuju warung untuk sekedar melepas lapar dan dahaga Kami memutuskan untuk melakukan pendakian siang nanti Kami tidak ingin terlalu terburu-buru dalam melakukan pendakian Selain itu juga kami perlu menyiapkan stamina dan kondisi tubuh Agar bisa lebih siap saat melakukan pendakian Yang akan memakan waktu cukup lama Sebab medan yang akan kami pijaki tidaklah mudah dan cukup panjang Kami pun memilih warung yang tidak begitu jauh dari basecamp suanting Ada banyak warung yang berjejer di sepanjang jalan menuju basecamp Aku dan teman-teman yang lain sudah tidak sabar untuk menyatap makanan lezat Dengan pemandangan puncak merbabu yang begitu indah Saat berada di warung Aku mendengar pemilik warung dan beberapa penduduk sekitar Sedang membicarakan satu hal yang berhubungan dengan sebuah peristiwa Yang terdengar asing di telingaku Mereka membicarakan seorang pendaki perempuan yang jatuh koma Pasca melakukan pendakian kemerbabu Bahkan sosoknya tidak kunjung sadar hingga detik ini Aku pun sangat penasaran dengan peristiwa itu Hingga aku pun memutuskan untuk bertanya lebih mendalam Kepada pemilik warung tersebut Apa yang diceritakan Bapak tentang pendaki perempuan yang jatuh koma itu benar pak Bukan hanya aku saja yang merasa penasaran Namun keempat temanku pun bersikap demikian Sebab mereka juga belum pernah mendengar peristiwa tersebut sebelumnya Bapak pemilik warung itu pun mengalah nafas panjang Dan mulai menjawab pertanyaan yang aku lontarkan kepadanya Benar Benar dek Beberapa waktu silam Ada seorang pendaki perempuan yang tidak sadarkan diri Saat melakukan pendakian kemerbabu ini Dia kemudian dibawa ke rumah sakit oleh teman-temannya Dan kabarnya Sampai saat ini ia tidak kunjung sadar dari koma Memangnya Apa yang sudah terjadi padanya hingga Dia bisa berakhir seperti itu pak Apa dia jatuh ke curang Atau bahkan dia kena hipotermia Bapak juga tidak tahu pasti Yang jelas dia pasti sudah melakukan kesalahan saat pendakian Tapi kesalahannya apa Bapak kurang tahu deh Aku mengerti dengan ucapan Bapak itu Sebab tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api Semua pasti ada penyebabnya Apa Jangan-jangan pendaki itu mengambil pusaka Sama kayak aku waktu di Arjunon Atau jangan-jangan Sukmanya dibawa oleh makhluk gaib Tinggal akhirnya dia tidak bisa kembali keraganya Sama seperti yang terjadi padaku waktu itu Ucap sukron dan putra Mungkin saja pendaki perempuan itu melakukan kesalahan Yang berkaitan dengan pusaka di gunung atau semacamnya Atau mungkin penyebabnya adalah hal lainnya Semua kemungkinan bisa saja terjadi Entah berhubungan dengan pusaka yang ada di merbabu Atau berkaitan dengan hal gaib Yang pasti kita hanya bisa menerka-nerka Tanpa tahu kejadian aslinya Yang terpenting sekarang kita doakan saja Semoga pendaki perempuan itu segera sadar dari komanya Betul apa yang dibilang Indra Lebih baik kita doakan saja orang itu Semoga dia tetap baik-baik saja Bagaimanapun Dia adalah seorang pendaki sama seperti kita Sudah mendingan makan gorengan dulu Mombong masih hangat Ucap resa yang sudah menyomot gorengan Yang baru saja disajikan Bapak pemilik warung Sontak kami semua menolak ke arahnya Dan segera mengambil beberapa gorengan Kami sedikit belajar dari pendakian sebelumnya Jika kami tidak segera mengambil gorengannya Pasti nanti yang tersisa hanya nampan kosong saja Bapak pemilik warung yang mendengar perbincangan kami Kemudian memberikan kami beberapa wejangan Agar kami lebih hati-hati saat melakukan pendakian nantinya Kalian harus tetap hati-hati saat melakukan pendakian nanti Meskipun kalian beberapa kali mengalami hal yang tidak masuk akal Seperti yang Bapak dengar tadi Kalian harus tetap pas pada Jangan sampai kalian bernasib sama seperti pendaki perempuan itu Aku benar-benar sangat berterima kasih dengan perhatian Dan wejangan yang diberikan oleh Bapak pemilik warung yang kami temui saat ini Akan aku pastikan Aku dan teman-temanku mengingat semua wejangan yang diberikannya Aku makan dengan lahap makanan yang tertata rapi di atas piring Begitupun dengan keempat temanku yang lain Mungkin karena di perjalanan tadi kami tidak sempat berhenti Mereka pasti juga sangat lapar seperti ku Selesai makan kami pun kemudian bergegas untuk pergi ke base camp Suwanting Untuk memulai pendakian Kami berjalan ketika terik matahari mulai mendera kami Meski demikian panasnya suasana saat ini tidak mengurungkan niat kami Untuk tetap melakukan pendakian Aku kemudian mengurus registrasi semua nama-nama temanku di base camp Setelahnya kami berkumpul membentuk lingkaran untuk berdoa terlebih dahulu Supaya diberi kelancaran saat mendaki Dengan langkah kompak kami pun berjalan menuju pas pertama Sebelum itu para penduduk yang saat itu berada di base camp lebih dulu Memberikan pesan kepada kami agar kami bisa lebih berhati-hati saat melakukan pendakian menuju puncak Merbabu Jalur pendakian Gunung Merbabu via Suwanting sangatlah terjal karena terbentang deretan bukit yang sangat tinggi dan curam Jalur Suwanting dijuluki sebagai jalur Merbabu yang tidak ada bonusnya bagi sebagian besar pendaki Jalur pendakian ini kurang cocok bagi pendaki pemula karena tekstur jalur menanjak sampai ke puncak Aku pun kemudian mencoba untuk memastikan kondisi laras sebelum kami berjalan cukup jauh Agar nantinya laras bisa jauh lebih siap untuk mendaki saat melihatnya rasa khawatirku pun seketika menghilang Laras benar-benar semangat dalam pendakian ini terlihat dari senyumannya yang sangat manis ia melemparkan padaku Saat aku menoleh ke arahnya Aku dan yang lainnya pun terus melanjutkan perjalanan Tujuan pertama kami adalah pos pertama yaitu pos lembah lempung Jalur pendakian Merbabu via Suwanting ini berada di bagian barat Gunung Merbabu Dimana area sebelah barat Gunung Merbabu tidak ada bukit atau lembah yang landai Semuanya tinggi dan curam Kemiringan rata-rata tanjakan di jalur Suwanting adalah 30,8 derajat Pada beberapa medan pendakian ada tanjakan simpang 2 yang kemiringannya sampai 59,1 derajat Artinya, kami sebagai pendakian mau tidak mau harusnya berjalan menanjak mulai dari base camp sampai ke puncak Meskipun jalur pendakian Merbabu via Suwanting memiliki medan pendakian yang berat dan penuh dengan tantangan Namun jalur pendakian ini memiliki daya tarik yang luar biasa dibanding jalur pendakian lainnya Pesona jalur pendakian Gunung Merbabu via Suwanting tidak bisa diragukan lagi keindahannya Untuk menikmati keindahan yang tidak ternilai memang membutuhkan perjuangan yang tidak sederhana Sama seperti halnya perjalananku dan teman-temanku lainnya Yang tidak mudah namun kami yakin Akan menemukan surga dunia yang tidak bisa kami dapatkan setiap hari Oleh karenanya, kami sangat bersemangat dalam pendakian ini meskipun jalur yang kami lewati tidaklah mudah untuk dipijaki Sebagai leader di dalam pendakian ini, aku terus berusaha untuk memastikan semua anggotaku dalam keadaan baik Agar pendakian kali ini bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya satu kendala pun Dan yang pasti, kami semua bisa pulang dengan selamat Sebab tujuan utama pendakian adalah pulang dalam keadaan selamat Perjalanan kami yang tidak mudah dan memakan waktu yang tidak sebentar Pun kami mulai nikmati Kami melewati lembah lempung dan kemudian bergegas untuk melanjutkan perjalanan menuju pos 2 Melewati lembah mitoh Perjalanan sampai di lembah mitoh tidak ditemui kendala-kendala yang berarti Tidak ada gangguan dari makhluk gaib dan tidak ada suasana yang mencekam Semuanya berjalan sebagaimana mestinya Awalnya aku merasa sedikit khawatir dengan pendakian ini Sebab kami melakukan pendakian saat cuaca sedang tidak menentu Curah hujan yang cukup tinggi dan panas terik yang begitu menyengat datang silih berganti tanpa bisa diprediksi Satu hal yang sangat aku khawatirkan, yaitu badai yang bisa saja datang secara tiba-tiba Jika hal itu terjadi, tentu aku dan yang lainnya akan sangat kesulitan untuk melakukan pendakian ini Terlebih lagi jalur yang cukup ekstrim untuk dipijaki Beruntung saat kami datang cuaca sangatlah mendukung Aku berharap cuaca saat ini bertahan sampai aku dan teman-temanku turun nanti Hari pun kini mulai berganti, perlahan-lahan matahari pun tenggelam mengikuti alurnya dan bergantian dengan suasana malam Satu persatu di antara kami pun mulai menyalakan headlamp yang sudah kami siapkan sebelumnya Aku dan yang lainnya harus bersiap menerobos gelapnya malam kala itu Setelah melewati lembah mito dan pos dua silter bendera, kini kami pun perlahan-lahan mulai melewati tempat yang dikenal dengan keangkerannya Di kalangan para pendaki merbabu, di antara kami berlima hanya aku dan Reza yang sudah paham dengan keangkeran tempat itu Lembah manding yang penuh dengan tekat teki dan kerap kali membuat para pendaki merinding tanpa sebab Kita akan melewati lembah manding teman-teman Di sini kalian harus hati-hati ya, usahakan pikiran kalian jangan sampai kosong Memangnya kenapa Andra? Lembah manding cukup dikenal sebagai tempat dengan sejuta keangkerannya Maka dari itu kita jangan sampai lepas untuk selalu memancatkan doa apalagi hari sudah sangat gelap Sekali lagi pikiran kalian usahakan jangan sampai kosong Ya siap Dera Setelah aku menjelaskan perihal keangkeran tempat yang akan kami pijaki Aku melihat semua teman-teman yang semula berwajah santai kini berubah menjadi sangat tegang secara tiba-tiba Aku sedikit merasa bersalah akan hal itu Namun jika sedari awal aku tidak memberitahukan perihal keangkeran lembah manding Aku khawatir mereka belum sempat untuk mempersiapkan diri Meskipun aku sendiri tahu bahwa mereka bukan lagi pemula dan sudah pernah mengalami hal gaib Saat pendakian-pendakian sebelumnya Namun aku hanya berusaha untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang bisa saja terjadi Benar saja saat kami mulai memasuki lembah manding Aku mulai merasakan kehadiran beberapa sosok gaib yang nampak mengawasi kami Beruntung aku sudah mulai terbiasa dengan sosok-sosok seperti itu Walaupun teman-temanku tidak melihat makhluk-makhluk gaib yang berada di sekitar kami Namun mereka bisa merasakan kehadiran makhluk-makhluk gaib tersebut Tiba-tiba kau aku merinding ya Sama klon aku juga merinding loh tiba-tiba Kalian merasa ada angin yang secara tiba-tiba berembus melewati kita juga gak? Aku ngerasain Semua teman-temanku merasakan suasana merinding secara tiba-tiba Dan bahkan dalam waktu yang bersamaan Aku mencoba untuk tetap diam Aku tidak ingin memberitahukan kepada mereka semua bahwa Banyak sekali makhluk gaib yang saat ini sudah berada di dekat kami Aku khawatir mereka akan semakin takut Sudah-sudah mungkin itu hanya perasaan kalian saja Namanya malam pasti banyak angin malam yang tiba-tiba saja berembus Aku dan yang lainnya pun tetap melanjutkan perjalanan Meskipun keempat temanku terus merasa ada sesuatu yang jangkal Tiba-tiba saja Reza merasakan punggungnya begitu berat Ia bahkan sempat menghentikan langkahnya dan mengeluhkan apa yang dirasakan olehnya Aku pun mencoba untuk melihat ke arah punggung Reza benar saja Ada sesosok hantu gendong yang menempel di punggung Reza Sehingga tidak heran jika Reza merasa punggungnya sangatlah berat Mitos hantu gendong sama senternya Dengan mitos pasar setan di kalangan para pendaki Hantu gendong biasanya naik ke punggung pendaki Yang kerap kali mengeluh selama pendakian Keberadanya di punggung pendaki Kerap kali membuat para pendaki mengeluhkan rasa sakit dan berat di punggung Seperti Reza saat ini Punggungku kota rasa berat ini Padahal barang bawahnya ada di kerel tidak begitu banyak Mungkin kamu kelelahan ya Rasanya gak mungkin hanya karena kelelahan Titik sakitnya itu hanya ada di punggung Rasanya benar-benar berat Ada tuyul kali menempel di pundamu Karena merasa heran Reza kemudian mendekat ke arahku untuk menanyakan apa yang terjadi padanya Saat Reza bertanya aku hanya diam saja Aku tidak menjawab satu katapun Pertanyaannya dilontarkan oleh Reza Di satu sisi aku sangat ingin memberitahukan perihalah hantu gendong yang saat ini bersemayam di pundaknya Namun di sisi lainnya aku khawatir semua teman-temanku merasa takut akan keberadaan hantu tersebut Terlebih lagi laras Aku tidak ingin mengacaukan pendakian ini hanya karena keberadaan hantu gendong tersebut Sebab sejauh ini perjalanan kami sangatlah aman tanpa adanya gangguan-gangguan yang cukup berarti Sementara itu kulihat jalan Reza semakin terseok-seok Karena tak tega aku pun kemudian menyuruh teman-temanku untuk berhenti sejenak Aku mendekat ke arah Reza untuk memastikan keadaannya Kamu tidak apa-apa saya Tambah berat Kulihat hantu itu masih bertengger di keril Reza Padahal rupa dari makhluk itu kurus kering dan bertumbuh seperti anak umur 5 tahun Tapi entah mengapa Reza merasa sangat keberatan Aku bingung dengan apa yang harus kulakukan untuk mengusir makhluk itu Tapi aku pernah diberitahu bapakku kalau kita membacakan ayat-ayat suci Hal tersebut bisa membuat kita terhindar dari sosok-sosok gaib yang mengganggu Alhasil aku mencoba saran dari bapakku itu dengan membacakan beberapa ayat-ayat suci di dalam hati Sembari mengusap keril yang dikenakan Reza Tidak lama setelah aku membacakan ayat-ayat suci Makhluk yang bertengger di keril Reza perlahan mulai turun dan berlari ke arah kegelapan hutan Aku sedikit lega karena makhluk itu sudah tidak bertengger lagi di keril Reza Sedangkan Reza merasa heran dengan apa yang barusan kulakukan Kamu ngapain Dera? Tadi ada yang ikut duduk di keril kamu Mendengar ucapanku Reza terlihat sangat kaget Wajahnya tiba-tiba saja pucat Bibirnya tak lagi mampu untuk berucap satu katapun Ia terdiam seketika Yang bener Dera Laras nanya lainnya seketika melotot ke arah kami Kenapa sah? Tadi kata Hendra ada yang duduk di keril kuras Wah yang bener Aku tidak melihat apa-apa dari tadi Aku juga tidak melihat apa-apa Apalagi aku Aduh Padahal aku sudah berusaha berucap liris supaya yang lainnya tidak tahu Tapi Reza malah justru membuat mereka jadi mengetahui hal tersebut Emang dasar Reza berucap kebelung Kini bukan hanya Reza saja yang merasa takut Ketika temanku yang lain pun mengalami hal yang sama Aku pun akhirnya memutar otak untuk mencari solusi Agar semua teman-temanku tidak lagi merasakan takut Karena hal gaib yang berada di luar nalar kami sebagai manusia Maaf kalau ucapan ku bikin kalian jadi merasa takut Tapi sosok itu sekarang sudah tidak ada lagi kok Kami pun sedikit merasa lega Sebab hantu gendong itu pun kini sudah pergi Aku pun kemudian mencoba untuk memastikan kepada semua teman-temanku Bahwa semuanya akan baik-baik saja Meskipun di depan nanti kami mungkin saja bisa menjumpai hal gaib Yang serupa atau bahkan lebih menyeramkan dari sebelumnya Kalian tenang saja Derajat manusia kan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan makhluk lainnya Jadi Kalian jangan sampai di kalahkan oleh rasa takut yang Bisa saja muncul di dalam diri kalian Semar teman-temanku pun terlihat mengerti dengan apa yang aku ucapkan Kami pun kemudian memilih untuk melanjutkan perjalanan Alih-alih memikirkan hantu gendong yang kini sudah tidak lagi di punggung Reza Reza sangat berterima kasih kepada aku Karena hantu gendong itu sudah tidak lagi bersemayam di punggungnya Dan punggungnya pun kini terasa semakin ringan dibandingkan dengan sebelumnya Aku merasa sangat bersyukur dengan hal tersebut Hari semakin gelap Jarak pandang kami pun semakin terbatas Namun kondisi jalur pendakian yang kami lewati tidaklah mudah Bahkan banyak sekali persimpangan yang terkadang membuat kami kebingungan Dalam menuntukkan jalan yang sesuai dengan jalur yang tergambar di atas peta Aku memutuskan untuk memberikan tanda di setiap dahan pohon yang kami lewati Dengan tali plastik yang sempat aku bawa sebelumnya Hal itu aku lakukan untuk meminimalisir kemungkinan kami tersesat nantinya Kami pun kini berada di sebuah persimpangan dengan jalur yang sangat mirip dengan pohon besar yang tumbuh liar di kedua jalur tersebut Meskipun pendakian ini bukanlah pendakian pertama aku Namun aku tetap saja kebingungan dalam menentukan arah jalan yang benar Aku pun kemudian mengajak semua teman-temanku untuk berdiskusi menentukan jalur yang sesuai Setelah menentukan arah yang sesuai Nyatanya kami tidak sepaham satu sama lain Dua orang memilih jalur yang kanan sementara tiga lainnya memilih jalur yang kiri Aku sebagai leader pun kemudian mengambil suara terbanyak dan memutuskan untuk memilih jalur kiri Semoga saja Kita tidak salah ambil arah Dengan perasaan tak menentu kami pun mulai berjalan di jalur kiri sesuai kesepakatan bersama Semula jalur tersebut terlihat aman Kami memijaki jalur yang terlihat sering dipijaki oleh orang lain Namun semakin kami berjalan masuk ke dalam jalur Jalur yang kami lalui lama-kelamaan sangat berbeda Bahkan bekas pijakan manusia pun sudah tidak terlihat lagi Rumputan tumbuhan begitu tinggi Pepohonan tumbuh subur di sini Kami sedikit kesulitan untuk berjalan ketika melewatinya Perasaan aneh mulai kurasakan Sosok-sosok yang ada di sini pun sudah mulai menunjukkan eksistensinya dengan suara-suara aneh Suara tangisan, geraman, bahkan suara wanita ketawang Kulihat wajah teman-temanku sudah sedikit gusar karena mendengar suara-suara itu Bahkan kami juga kerap kali menoleh bersamaan Tatkala ada pepohonannya bergerak dengan sendirinya Ini jalur yang kita lewatin benar atau salah sindra Jalurnya makin lama makin ketutup semak Kayaknya Ini bukan jalur yang benar sah Mending kita balik lagi aja ke persimpangan Daripada jalan terus yang ada malah tambah nyasar nanti Teman-temanku menganggung setuju dengan keputusanku Kami berjalan kembali ke persimpangan awal Sebab rasanya tidak mungkin jika kami harus menerobos jalur yang terlihat sangat perawan Layaknya belum terjama sedikitpun oleh manusia Jika kami terus nekat Maka keselamatan kami pun akan teransam Beruntung sebelum masuk ke persimpangan ini Aku sudah lebih dulu memberikan tanda di tiap dahan pohon yang kami lewati Sehingga akan lebih mudah bagi kami untuk kembali ke persimpangan awal Di tengah perjalanan tiba-tiba saja terdengar suara hewan yang sangat mirip dengan suara serigala Sontak hal tersebut membuat kami semua kaget Kalian dengarkan suara serigala Dengar-dengar Dan suaranya keras banget Kayaknya gak jauh dari posisi kita Kami semua panik karena suaranya sangat mirip dengan suara serigala itu Terdengar semakin dekat dengan posisi kami saat ini Mata kami mulai menelisik ke segala arah Takut apabila serigala itu muncul tiba-tiba Hingga terdengar suara semak-semak yang tersibat dari arah kanan hutan Karena panik Kami berlima pun langsung berlari sekencang mungkin Tanpa memperhatikan arah ataupun pita petanda Yang sudah kupasang di dahan pohon sebagai penunjuk arah Satu hal yang aku pikirkan saat ini Kami harus pergi jauh dari suasana tersebut Kami harus menyelamatkan diri terlebih dahulu Saat berlari posisi Reza berada di paling depan Dan dilanjutkan oleh teman-temanku yang lain Sementara aku berada di posisi paling belakang Sekaligus untuk memastikan bahwa teman-temanku tidak saling berpencar Dan masih dalam satu pengawasan Jika kami berpencar Tentu hal tersebut akan sangat menyulitkan kami Tetap perhatikan jalur yang dilewati Jangan sampai kalian jatuh ke dalam durang Kami berlari cukup jauh Hingga suara itu pun akhirnya meredah dengan sendirinya Suara yang sangat mirip dengan suara serigala tersebut pun lenyap di telan kegelapan malam Kami semua merasa lega Nafas kami tidak beraturan setelahnya Aku mengajak semuanya untuk beristirahat lebih dulu Karena rasa lelah yang sudah tidak tertahankan lagi Kita rehat dulu ya Suara itu sudah tidak terdengar lagi Semuanya pun sepakat untuk beristirahat lebih dulu Aku pun membuka persediaan makanan dan minuman di dalam ranselku Dan membagikannya kepada semua teman-temanku Perjalanan malam ini di lembah mandik benar-benar menguras tenaga Kami beristirahat cukup lama Keringat pun mengusur begitu deras melalui pelipisku Syukurlah kita semua selamat Untung saja kita tidak terpencar lagi seperti di Arjuno ya Habis ini Kita harus lebih fokus lagi Semoga tidak ada kejadian yang aneh-aneh lagi Kami semua benar-benar melepas lelah Di tempat yang kami sendiri belum tahu pasti Yang jelas kami sedang berada di jalur lembah mandik Menuju pos selanjutnya Aku belum bisa berpikir jernih sebelum semuanya tenang Setelah semuanya jauh lebih tenang Aku merasa sedikit aneh dengan tempat yang saat ini kami pijaki Rasanya sangat berbeda dengan jalur pendakiannya sebelumnya Bukan hanya aku saja yang merasakan keanehan ini Namun teman-teman yang lainnya pun merasakan hal serupa Kayaknya kita Belum di jalur yang benar deh Aku juga ngerasa hal yang sama, Kron Aku pun bergegas untuk menghampiri Dahan-dahan pohon yang berjejer rapi di sekeliling kami Guna mencari tanda pita yang sempat Kutinggalkan sebagai penunjuk arah Namun setelah aku mencarinya Aku tidak menemukan satu pun pita yang tergantung Di dahan pohon itu Mending kita lanjut jalan lagi saja dulu Buat nyari jalan yang benar Kami bergegas untuk mencari jalur keluar Malam saat itu begitu pekat dan tidak ada cahaya lain selain headlamp yang kami gunakan Saat kami sedang mencari jalan keluar Tiba-tiba saja gerimis datang Hal yang paling aku takutkan pun tiba Semoga saja gerimis ini tidak berujung datangnya badai Kami melanjutkan perjalanan mencari jalan keluar di tengah gerimis Meskipun kami telah berusaha sekeras mungkin untuk mencari jalan keluar Namun anehnya kami terus kembali ke titik awal Kami sudah berputar-putar di titik yang sama bahkan sampai tiga kali Sumpah capek banget Lagi dan lagi kita sampai di titik ini lagi Sama aku juga capek Badan bekal semua Kita semua pasti capek Tapi jangan sampai kita putus asa hanya karena hal seperti ini Ingat Di pendakian sebelumnya Juga kita sempat tersesat kan Tapi kita bisa melewati itu semua dengan bersama-sama Benar itu Kita bakal lewati semuanya bersama-sama Ketika kami sedang berbincang perihal jalan yang tidak kunjung kami temukan Tiba-tiba saja dari kejauhan Laras melihat seorang perempuan sedang duduk seorang diri Tanpa berucap satu kata pun Laras melangkah mendekat ke arah perempuan itu Laras Mau kemana? Aku mau sembarin wanita itu Kayaknya dia juga tersesat deh Aku dan teman-teman yang lain saling pandang dan ikut melihat ke arah perempuan yang ditunjuk Laras Kami tidak ada yang sadar kalau sejak tadi ada seorang perempuan yang duduk sendirian di sana Karena tidak ingin melihat Laras menghampiri wanita itu seorang diri Akhirnya aku dan yang lainnya pun melangkah mempersamai Laras untuk menghampiri wanita tersebut Setelah sampai kami melihat perempuan itu sedang menangis Wajahnya sangatlah pucat dan tubuhnya sangatlah lesu Kamu tidak apa-apa Perempuan itu memandangi kami satu persatu Ia tak mengucapkan satu kata pun kepada kami Kamu kau sendirian Teman-teman yang lainnya mana? Aku tidak habis pikir bagaimana bisa seorang wanita duduk seorang diri di hutan yang dihuni banyak makhluk halus ini Perempuan itu berpenampilan persis seperti seorang pendaki pada umumnya Wanita itu menggunakan jaket merah, bawahan celana kargo, dan sepatu gunung Temanku yang lainnya berpikir bahwa perempuan itu mungkin saja tersesat sama seperti kami Setelah beberapa saat menanyakannya Wanita itu akhirnya buka suara dan mau menceritakan semua hal yang terjadi padanya Ia bercerita bahwa ia terpisah dari rombongan dan sekarang ia bingung harus pergi kemana Ia buta arah, ia sangat ketakutan Entah mengapa aku merasakan perasaan aneh terhadap wanita yang kami temui ini Seperti ada yang mengganjak Jika wanita ini jin atau makhluk halus yang menyerupai pendaki, pasti aku bisa merasakannya Ditambah lagi teman-temanku yang lainnya juga bisa melihatnya Kalau ia makhluk halus, pasti mereka tidak akan bisa melihatnya Banyak pertanyaan yang menghujami pikiranku mengenai pendaki wanita ini Tapi aku juga tidak merasakan niat jahat dari wanita ini Akhirnya aku pun mengajaknya bergabung bersama rombongan kami Karena rasanya tidak mungkin juga kami dengan tega meninggalkan perempuan seorang diri di tengah kegelapan di jalur pendakian yang kami sendiri tersesat Perihal dia manusia atau bukan lebih baik aku mengajaknya untuk mencari jalan keluar dari sini terlebih dahulu Perempuan itu mengiyahkan ajakanku Ia pun kemudian bergabung bersama kami Sementara itu, laras terus berusaha untuk menenangkan perempuan itu agar ia tidak lagi merasa kesepian dan ketakutan Sebab sekarang ia tidak lagi sendirian, ada kami yang akan menjaganya Kami mulai kembali melanjutkan perjalanan untuk mencari jalan keluar dari ketersesatan yang tak kunjung berujung ini Di sepanjang perjalanan, aku berusaha untuk meyakinkan teman-temanku bahwa kita akan berhasil keluar dari jalan ini dan menemukan jalur pendakian yang benar Selain itu, aku juga mencoba untuk mengingat-ingat kembali gambaran jalur pendakian yang sebelumnya kami pijaki Aku berusaha mengingat sekeras mungkin aku tidak ingin kembali salah dalam mengambil arah Setelah berjalan cukup lama dan malam semakin gelap gulita kami akhirnya berhasil menemukan jalan yang benar Kami kembali ke jalur lembah manding, perasaan lega benar-benar menyelimuti kami saat ini Kayaknya kita sudah balik ke jalur yang benar lagi nih Alhamdulillah Kami terus berjalan menyusuri jalur hingga akhirnya kami berhasil melewati lembah manding tempat di mana banyak keangkeran terjadi di sana Aku mulai menyadari tentang keterkaitan tempat angker itu dengan tersesatnya kami Mungkin kami memang sengaja dibuat tersesat oleh mahluk gaib yang ada di lembah manding Atau mungkin memang yang kuasa mengarahkanku ke sana dengan maksud lain Apapun itu, aku sangat bersyukur yang kuasa selalu melindungi kami Jarum pendek sudah menunjukkan pukul 1 malam saat kami berhasil keluar dari lembah manding Kami memutuskan untuk beristirahat lebih dulu dan mendirikan tenda guna mengistirahatkan tubuh Karena pagi nanti kami akan melanjutkan perjalanan untuk samit Kami membangun 2 tenda, 1 tenda laki-laki dan 1 untuk tenda perempuan Kami saling bekerja sama untuk mendirikan 2 tenda agar kami bisa sesegera mungkin untuk beristirahat Sementara itu, aku meminta Laras dan pendaki perempuan yang kami temui itu untuk beristirahat saja Dan membiarkan urusan bangun tenda menjadi tanggung jawabku dan juga ketiga teman laki-laki yang lainnya Aku tidak tega melihat Laras dan pendaki perempuan itu yang nampak kelelahan Terlebih lagi, pendaki perempuan yang kami temui, ia hanya diam saja di sepanjang pendakian Sepertinya ia benar-benar mengalami nasib yang buruk di dalam pendakian ini Aku meminta Laras untuk bisa mengajaknya berbincang setidaknya Agar dia tidak terus menerus kalut di dalam permasalahannya tersebut Beruntung Laras mau mengikuti saranku Laras dan pendaki perempuan itu pun terlihat berbincang Aku sedikit menyimak pembicaraan mereka dari dekat sembari tetap membangun tenda Bagaimanapun juga pendaki perempuan itu sudah bergabung bersama kami Itu artinya ia juga menjadi tanggung jawabku secara moral Ngomong-ngomong, aku belum tahu nama kamu Kalau boleh tahu nama kamu siapa? Rani Ucap singkat pendaki perempuan itu dengan wajah datar Kuperhatikan pandangan perempuan itu terus menerus kosong bahkan semenjak aku pertama kali bertemu dengannya Kamu sejak kapan tersesat di lembah mandik? Aku nggak tahu Perempuan bernama Rani itu terus menerus menjawab pertanyaan Laras dengan jawaban yang sangat pendek Tentu hal tersebut nampak begitu aneh Apalagi ia dalam kondisi tersesat dan terpisah dengan rombongannya Biasanya orang yang tersesat dan terpisah seorang diri sepertinya akan lebih banyak bicara Ia akan menceritakan semua hal yang terjadi padanya Dan terus menerus meminta bantuan Namun hal tersebut sangatlah berbeda dengan sikap yang ditunjukkan perempuan bernama Rani itu Kulihat Laras terlihat kehabisan pertanyaan karena tidak ada interaksi aktif antara ia dengan perempuan itu Jika aku berada di posisi Laras aku juga pasti akan merasa bingung dan canggung Sekaligus bingung harus berbicara apa lagi Laras pun akhirnya mengajak perempuan itu untuk membuat minuman hangat dan memakan makanan ringan Tanpa adanya perbincangan keduanya mulai membuat makanan dan minuman hangat dengan alat yang sudah dipersiapkan sebelumnya Tidak butuh waktu lama, dua tenda berhasil kami bangun Masakannya yang dibuat Laras pun sudah siap Kami menyantap hidangan seadanya yang dibuat Laras Walaupun hanya sosis dan mie instan yang dijadikan, mie tektek oleh Laras Tapi rasanya benar-benar enak Enak rasminya Alhamdulillah kalau enak Kalau kurang nanti aku mati lagi Pelan-pelan saya makannya Ini mie tektek terenak yang pernah aku makan Lebihin buatan Mangodik Siapa Mangodik? Mangodik tukang nasi goreng deket rumahnya Pokoknya setiap mendaki kamu halus masa ini Laras Ya itu bisa diatur Oh iya Rani Kamu mau nambah lagi? Enggak Dinginnya malam kala itu mulai menerobos kulit kami Beruntung minuman hangat buatan Laras Berhasil meredakan hawa dingin yang aku dan teman-teman lainnya rasakan Aku hanya beristirahat Dan menikmati hidangan yang telah tersedia Aku dan teman-teman lainnya pun mulai saling melempar perbincangan dan juga candaan Kami semua sangat menikmati obrolan malam itu Namun tidak dengan Rani Aku melihat ia terus menerus diam dalam lamunannya Ingin rasanya aku menegurnya namun tidak enak hati Khawatir ia merasa tersinggung atau lain sebagainya Akhirnya aku pun memilih untuk diam dan membiarkannya Setelah lelah bercengkrama Satu bersatu temanku memutuskan untuk beristirahat di dalam tenda Laras tidur satu tenda dengan Rani Sementara aku bersama ketiga temanku yang lain Aku yang belum merasa ngantuk memilih untuk duduk bersantai di depan tenda sembari Memandangi langit yang begitu pekat kala itu Di dalam kesendirianku aku melihat ada banyak sekali mahluk gaib yang mengelilingi tenda kami Sosok wanita berdastar putih bertengger di pohon yang ada di depanku Sembari mengayun-ayunkan kakinya Ada beberapa yang serupa mengambang dari satu pohon ke pohon lainnya Sosok berkuncup dan bayangan hitam besar pun memperhatikan kami dari kegelapan hutan Aku tidak tahu mengapa mereka memperhatikan tenda kami Tapi anehnya entah mengapa mereka seperti menjaga jarak dan tidak berani mendekat Yang mungkin yang kuasa sedang membeli perlindungan pada kami dari sosok-sosok menyeramkan itu Karena sudah terbiasa dengan kehadiran sosok-sosok seperti mereka Aku pun berusaha untuk tetap bersikap tenang mengendalikan diriku Dan berusaha untuk tidak mengindahkan kehadiran mahluk-mahluk menyeramkan itu Di dalam lamunanku tanpa sadar terbesit memikiranku tentang Rani yang terus-menerus bersikap aneh di sepanjang kami bersamanya Rasanya ada yang berbeda dari diri Rani Ya seperti tidak sama seperti aku ataupun teman-teman lainnya Namun aku tak tahu apa yang membedakannya Aku terus-menerus memikirkan hal tersebut namun tidak kunjung mendapatkan jawabannya Tidak ingin berpikiran yang berlebihan aku memutuskan untuk masuk ke dalam tenda dan beristirahat seperti teman-temanku yang lain Karena perjalanan besok masih sangat panjang Jarak puncak dan tempat kami bermalam masih cukup jauh Oleh karena itu aku perlu mengembalikan energiku yang hilang selama pendakian agar tubuhku bisa kembali fresh Dra, bangun dra Aku terbangun tak kala ada suara seseorang memanggil namaku dari luar Aku sangat mengenal suara yang memanggilku ini Segera aku bangun dan memeriksa keluar Benar saja Ternyata Laras yang mengetuk tenda sembari memanggilku dengan wajah yang terlihat panik Kenapa Ras? Rani tidak ada di tenda Mendengar itu aku segera membangunkan yang lainnya dan bergegas untuk menghabiri Laras Maksud kamu tidak ada di mana Ras? Saat aku bangun tadi Rani sudah tidak ada di sebelahku Coba cari dulu di sekitar tenda mungkin saja Rani sedang buang air kecil atau sedang melakukan sesuatu Aku mengajak semua teman-temanku untuk mencari keberadaan Rani di wilayah sekitar tenda kami Kami terus memanggil nama Rani namun Rani tidak kunjung menjawab panggilan kami Akhirnya kami kembali berkumpul di titik tenda Apa mungkin Rani sudah pergi menemui teman-temannya? Bisa jadi Kron Mungkin salah satu temannya memberikan kabar kepada Rani untuk menghabiri rombongannya Tapi seharusnya kalau dia memang mau pergi Paling tidak beritahu aku yang paling dekat dengannya Tapi dia tidak memberitahu apa-apa ke aku Kejenggalan semakin kurasakan dengan menghilangnya Rani Tapi jika seperti ini yang ada pendakian kali ini tidak akan berjalan menyenangkan Karena terus memikirkan hilangnya Rani Paling tidak sebagai leader aku harus bisa membuat suasana jadi seperti biasa lagi Sudah-sudah Kita hargai aja keputusan Rani Mending kita sarapan terus lanjut menuju puncak Nanti di basecamp kita tanya ke petugas Meskipun Raut kecewa terlihat dari wajah laras Namun ia terlihat berusaha untuk menenangkan dirinya sendiri Setidaknya aku dan teman-teman sudah berusaha untuk membantunya sebaik mungkin Entah ia akan berterima kasih atau tidak itu menjadi urusannya Dan sudah bukan menjadi urusanku dan juga teman-temanku lagi Semoga saja pendaki perempuan itu benar-benar bertemu dengan rombongannya Dan bisa kembali melanjutkan perjalanannya hingga ia pulang nanti dengan selamat Aku pun berharap wajah murung yang tergambar dari raut wajah perempuan itu lekas menghilang Aku dan teman-teman lainnya hanya bisa mendoakan keselamatan pendaki yang kami temui itu Jarum pendek sudah menunjukkan pukul 4 pagi Alih-alih memikirkan pendaki perempuan yang telah menghilang Entah kemana lebih baik kami mengisi perut dulu sebagai modal tenaga menuju puncak Beruntung makanan dan minuman yang kami bawa masih sangat cukup untuk kami berlima Mie instan dan teh hangat menjadi pelengkap pagi kami yang menyegarkan ini Makan bersama teman-teman pada pagi yang indah di gunung sungguh sangat menyenangkan Suasana yang tenang dan sejuk dengan embun pagi yang masih menempel di atas rumput Serta pepohonan hijau yang ribun membuat kita merasa seperti di syurga Terdengar lagu burung yang bersautan dan angin yang bertiup lembut Mungkin kita merasa seperti diterima dengan hangat oleh alam Rasa senang yang kami dapatkan dari makan bersama di gunung pagi ini benar-benar tidak terhingga Kami menikmati makanan dengan suka cita Bersengkrama dan tertawa bersama membuat suasana menjadi semakin hangat Sungguh pengalamannya tidak akan terlupakan selamanya Gimana sudah pada siap buat lanjut menuju puncak Siap derapan bakar sudah diisi tinggal tancap gas Oke kalau gitu sebelum lanjut jalan Kita berdoa terlebih dahulu supaya tidak ada halangan lagi di perjalanan raik ataupun turun Berdoa mulai Kami mulai melangkah dengan formasi aku berjalan di urutan paling akhir Sementara Rasa berada di urutan paling depan sebagai penunjuk arah Meskipun jarak antara sabana dan puncak tidak begitu jauh Kami tetap waspada sebab kami tidak ingin kejadian kemarin malam Dimana kami semua tersesat di lembah manding terulang kembali Rasanya sudah cukup tersesat satu kali Kami tidak ingin tersesat untuk yang kedua kalinya Maka dari itu aku terus memperhatikan jalur yang kami pijak ya Agar tidak sampai salah pilih jalur Di sepanjang perjalanan kami saling bercengkrama satu sama lain Tak lupa kami pun sesekali saling melempar candaan agar pendakian kami menuju puncak terasa menyenangkan Sebab sebelumnya pendakian yang kami lakukan cukup menegangkan banyak hal buruk yang terjadi selama kami mendaki Yang membuat perasaan cukup campur adu Saat di sabana kami sesekali berhenti untuk mahala nafas dan sedikit mengambil gambar Pemandangan gunung merbabu via suanting ini Memang benar-benar sangat indah walaupun harus menempuh medan yang cukup sulit Akan tetapi terbayarkan dengan bentangan sabana hijau yang begitu indah dan hembusan angin yang menyejukkan Setelah menempuh perjalanan dari sabana kami pun akhirnya sampai di puncak merbabu Rasa lelah yang kami rasakan selama pendakian pun menghilang Seketika berubah menjadi perasaan bahagia yang tak mampu kami deskripsikan dengan sederhana Akhirnya kita bisa sampai di puncak berbabu Benar Benar-benar indah pemandangan disini Rasanya semua Rasa lelah selama pendakian hilang begitu aja Aku juga melihat wajah senang dari diri Laras Ia nampak begitu lega ketika ia berhasil menampakkan kaki di puncak merbabu Aku membentangkan tangan merasakan angin yang berhembus di puncak merbabu dengan menghadap ke arah gunung merapi Setelahnya seperti biasa aku duduk seorang diri di sebilah batu Namun baru aku ingin duduk tiba-tiba di sebelahku ada seseorang yang mendahului ku Laras Jangan dibiasain sendirian kalau di puncak gunung Udah sekarang Aku bakal nemenin kamu menikmati pemandangan ini Emangnya Kamu gak mau ikut foto-foto sama yang lain Aku mendaki untuk menikmati keindahan alamnya Bukan untuk mencari perhatian dengan postingan supaya mendapat apresiasi dan pujian dari orang lain Aku menoleh ke Laras dan tersenyum padanya Laras yang sadar aku sedang memperhatikannya ikut menoleh ke arahku sembari membalas senyumanku Kembali aku melihat ke arah gunung merapi sembari berkata Kamu beneras Apalagi sekarang-sekarang ini banyak orang yang memamerkan materinya Dan menganggap bahwa dirinya lebih unggul dari yang lain Mereka mungkin lupa bahwa kekayaan tidak datang hanya dari uang Mereka lupa Bahwa kebahagiaannya sebenarnya datang dari memiliki dan menghargai Hal-hal yang dianggap penting dalam hidup Seperti keluarga Teman Pekerjaan yang disukai Dan kebebasan untuk mengeksplorasi dunia Dengan memamerkan kekayaan Mereka hanya mencari pengakuan sesaat Bukan kedamaian jangka panjang Seharusnya mereka mencari cara untuk menghargai segala hal Yang telah mereka miliki Dan menggunakannya untuk membuat orang lain bahagia Kali inilah ras yang menoleh ke arah aku dengan senyuman dan mata yang berpinar Ternyata mendaki itu seperti sebuah sandu Dimana saat raga ini lemah Akan kuat dengan sendirinya Karena semua rasa Aku sudah belajar banyak dari gunung Belajar bagaimana caranya bersabar dan tidak akan pernah menyerah untuk menunggu Maksudnya Laras hanya tersenyum dan tidak membalas pertanyaanku mengenai ucapannya tadi Dan segera beranjak menghampiri yang lainnya Saat aku ingin menghampiri Laras dan teman-teman yang lain Aku melihat dua orang pendaki yang aku temui ketika berada di bawah Dua pendaki yang sebelumnya kami temui sewaktu di base camp Saat teman-temanku sedang sibuk mengabadikan momen di puncak merbabu Aku memilih untuk berjalan pelan mendekat ke arah dua orang pendaki tersebut Kulihat keduanya sedang berbincang serius Aku penasaran dengan apa yang mereka bicarakan Mungkin saja ini juga bisa menjawab kecurigaanku di awal Aku mendengar mereka sedang membicarakan tentang pendaki perempuan Pendaki perempuan itu menghilang saat melakukan pendakian menuju puncak merbabu Kita sudah dua kali naik berbabu Tapi kita belum juga ketemu dengan saudara kamu itu Kita jangan putus asa Bagaimanapun juga keselamatan Rani bergantung pada kita berdua Aku mendengar bahwa kedua pendaki itu membicarakan tentang seseorang yang bernama Rani Aku pun berpikir apakah Rani yang dibicarakan oleh kedua pendaki itu adalah Rani yang sempat aku dan teman-teman yang lainnya temui di lembah manding Jika itu benar Rani yang dimaksud oleh kedua pendaki tersebut adalah Rani yang aku dan teman-teman temui Aku harus sesegera mungkin memberitahukannya kepada mereka Segera aku menghampiri mereka dan mencoba basah-basih dengan menegur kedua pendaki itu Semoga kali ini sikap mereka jauh lebih baik dibandingkan saat di base camp sebelumnya Berdua aja mas Iya nih mas Oh iya kenalin saya Indra mas Saya Reno dan teman saya Jamal Nampaknya kedua pendaki itu terlihat lebih welcome dibandingkan dengan sebelumnya Sepertinya ini momen yang tepat untuk mencari tahu Ngomong-ngomong Tadi saya sempat dengar kalian berdua sedang mencari seseorang ya Mereka saling pandang salah satu dari mereka memberi kode seolah menanyakan boleh menceritakannya atau tidak Setelah pendaki satunya mengangguk pendaki yang bernama Reno mulai menjawab pertanyaanku Benar mas Kami sedang mencari pendaki perempuan namanya Rani Kebetulan dia saudara saya mas Kebetulan saat di lembah manding saya dan teman-teman sempat berjumpa dengan seorang pendaki perempuan bernama Rani Mungkin dia orang yang kalian cari Kedua pendaki tersebut pun kemudian menjelaskan ciri-ciri Rani kepada aku dengan detail Dan benar saja semua ciri-ciri yang diceritakan oleh kedua pendaki tersebut sama persis dengan Rani yang aku temui di lembah manding Terus Sekarang Rani dimana mas Kebetulan dia sempat bergabung bersama kami mas Dia juga sempat tidur dalam satu tenda bersama teman perempuan kami Tetapi saat pagi hari tiba dia tiba-tiba saja menghilang Kami pikir dia sudah kembali bertemu Dengan rombongannya Sebab sebelumnya dia bercerita bahwa dia terpisah dari rombongannya mas Bisa tunjukkan tempat terakhir kalian ketemu Rani mas Mereka berdua pun kemudian memintaku untuk menunjukkan tempat dimana aku bertemu dengan Rani di lembah manding Dengan senang hati aku pun menyangkupi permintaan kedua pendaki tersebut Namun sebelumnya aku juga harus menceritakan persoalan ini kepada teman-temanku Karena mereka juga perlu mengetahuinya Aku memanggil semua teman-temanku untuk mendekat ke arahku Aku pun lantas menceritakan semuanya kepada mereka Lalu kedua pendaki itu sedang mencari pendaki yang bernama Rani Mereka semua sedikit bingung dengan apa yang terjadi Karena sebelumnya kami mengira Rani sudah berkumpul kembali dengan rombongannya Loh kami kira dia sudah gabung ke rombongan lagi mas Nanti di bawah saya akan menjelaskan semuanya mas Sekarang tolong antarkan saya ke tempat kalian bertemu dengan Rani Tak ingin berlama-lama Kami bersama kedua pendaki tersebut pun turun bersama Tujuan pertama kami adalah lembah manding Tempat dimana kami berhasil bertemu dengan Rani Kami semua berharap bahwa Rani masih berada di lembah manding Sehingga kami bisa sesegera mungkin untuk menyelamatkannya Di tengah perjalanan menuju lembah manding Laras tiba-tiba saja mengutarakan keraguannya bahwa Rani masih ada di lembah manding Aku sedikit ragu kalau Rani masih ada di sana Kita coba dulu Ras Siapa tahu dia masih ada di sana Kalaupun nanti hasilnya nih yang Kita bisa cari di tempat lainnya Setelahnya Laras pun menceritakan sesuatu yang tidak diketahui olehku dan juga teman-teman lainnya Yang menceritakan berhal kondisi Rani saat mereka sedang berada di dalam tenda bersama Rani Laras merasa ada sebagai janggalan Jujur waktu aku dan Rani berada di satu tenda yang sama Aku melihat ada hal janggal dari diri Rani Maksud kamu Ras? Hal janggal gimana? Aku lihat Rani nangis di dalam lelapnya Wajahnya benar-benar ketakutan Aku sendiri tidak tahu pasti penyebab ketakutan yang tersirat dari wajahnya itu Namun saat aku mau menanyakannya Tiba-tiba Rani berhenti menangis jantar lelap kembali Mendengar ucapan Lara Seketika perasaanku merasa seperti ada kejenggalan dengan keadaan Rani sekarang Namun ku coba membuang pikiran buruk tentang keadaan Rani Supaya teman-temanku juga tidak berpikirannya aneh-aneh terhadapnya Entah bagaimana nantinya kondisi Rani Kita harus tetap doakan yang terbaik untuknya Di sepanjang perjalanan menuju lembah manding Pun benar-benar hening suasana menegangkan terlihat sangat jelas dari pendakian ini Bukan hanya aku dan teman-teman yang merasakan ketegangan tersebut Tapi hal tersebut pun terlihat begitu jelas dari wajah pendaki yang kami temui ini Terlebih lagi dengan Reno Yang tidak lain adalah saudara Rani itu sendiri yang sudah melakukan segala macam upaya Bahkan sampai naik ke puncak merbabu sebanyak dua kali Ratu wajahnya sangat terlihat menandakan rasa cemas yang begitu besar terhadap Rani Setelah menempuh perjalanannya cukup jauh dan melelahkan Kami pun akhirnya sampai di lembah manding Namun disana kami tidak melihat siapapun Bahkan aku sendiri yang memiliki kekurangan melihat tel gaib pun tidak merasakan kehadiran makhluk gaib di sekitar tempat kami berdiri saat ini Tidak menyerah begitu saja kami pun akhirnya memilih untuk berpencar guna mencari keberadaan Rani Kami semua menyebar ke semua titik yang ada di lembah manding Pencarian kali ini aku satu tim dengan Laras Aku juga menyuruh yang lainnya untuk mengaitkan tali di setiap jalur yang mereka lewati supaya tidak tersesat Beruntung ini siang hari jadi aku masih sedikit tenang ketika kami memutuskan untuk berpencar Kayaknya Rani gak mungkin kesini entera Aku juga berpikir begitu Ras Terlebih lagi disini hutannya sangat terimu dan kanan kiri hutan Lembah manding yang terkenal dengan keangkarannya tersebut Siang ini benar-benar terasa sangat sunyi dan sepi Setelah mencoba mencari selama beberapa waktu di lembah manding Bahkan sampai titik terjauh kami tak kunjung menemukan titik terang berkaitan dengan keberadaan Rani Aku pun kemudian memanggil semua teman-temanku dan juga dua pendaki yang bersama kami untuk berkumpul lagi di satu titik Gimana ada yang bisa menemukan Rani? Dari siapa-siapa entera? Semua tempat sepi Kami juga tidak menemukan apapun atau siapapun Sepertinya Rani benar-benar sudah tidak ada di lembah manding Lalu apa yang harus kita lakukan setelah ini mas? Kedua pendaki tersebut pun kemudian mengajak aku dan teman-teman lainnya untuk ikut turun dengannya Ia ingin menjelaskan semuanya dan ingin menunjukkan sesuatu pada kami Sebelum memutuskan untuk ikut dengan kedua pendaki tersebut Aku lebih dulu berdiskusi dengan teman-temanku Aku tidak ingin mereka pergi dengan berat hati Kalian gimana? Yaudah kita ikuti Najandra Aku juga masih penasaran dengan apa yang terjadi dengan Rani Aku masih ikut Najandra Aku merasa lega karena ternyata teman-temanku tidak berat hati untuk pergi bersama kedua pendaki itu guna mendapatkan penjelasan mengenai Rani Kami semua pun kembali ke tempat kami membangun tenda untuk merapikan dan bergegas untuk turun ke basecamp dengan segera Panas teri kala itu tidak menggoyahkan semangat kami untuk turun ke basecamp Tidak seperti saat naik ke puncak Perjalanan kami turun pun terasa lebih cepat dan lebih mudah Tidak ada kendala apapun saat kami turun ke bawah Hanya rasa lelah saja yang terus menghampiri kami Kami pun beberapa kali menyempatkan diri untuk beristirahat Melepas lelah dan bergegas untuk melanjutkan perjalanan kembali Setelah memakan waktu cukup lama kami akhirnya sampai di basecamer babu Setelah mengelah nafas sejenak Kedua pendaki tersebut pun langsung mengajak kami semua untuk pergi menuju tempat yang ingin mereka beritahu kepada kami Aku dan yang lainnya pun segera masuk ke dalam mobil dan mengikuti arah motor Reno yang berboncengan dengan jamal Setelah melewati beberapa tikungan dan beberapa turunan terjal Kami sampai di sebuah rumah sakit yang terletak di daerah Boya Lali Kami bingung kenapa Reno dan Jamal mengajak kami ke sini Aku dan teman-teman pun diajak untuk pergi ke sebuah ruang rawat yang cukup besar Satu persatu dari kami masuk ke dalam ruangan Terlihat ada seorang wanita yang terbaring tidak sadarkan diri diranjang ruang rawat Di sebelahnya ada seorang wanita parubaya yang kutebak Kalau itu adalah ibu dari orang yang sedang dirawat ini Reno menyelami ibu itu dan memperkenalkan kami kepadanya Terlihat dengan jelas raut wajah sedih yang mendalam dari ibu ini Setelahnya Reno menyuruh kami untuk mendekat ke ranjang tempat tidur Untuk melihat orang yang sedang tidak sadarkan diri itu Saat itu juga kami semua sangat shock Sebab seseorang yang sedang terbaring lemas di atas ranjang adalah sosok rani yang kami temui Saat berada di lemah manding malam itu Apakah dia perempuan yang kalian temui malam itu? Benar mas Dia benar rani pendaki perempuan yang kami temui di lemah manding Dia sudah berada disini hampir 2 minggu dan kondisinya tidak kunjung membaik Aku masih bingung dengan apa yang terjadi Bagaimana mungkin rani yang kami temui semalam sudah terbaring selama 2 minggu disini Lalu siapa rani yang kami temui di lemah manding itu? Lalu kenapa mas Reno dan mas Jamal mendaki ke merbabu untuk mencari rani? Sedangkan dia sudah disini selama 2 minggu Reno dan Jamal menceritakan tentang alasan mengapa mereka sampai pergi ke gunung merbabu bahkan sampai 2 kali Sebelumnya mereka sempat mendatangi orang pintar untuk menanyakan perihal keadaan rani yang terasa janggal Orang pintar tersebut menjelaskan pada Reno bahwa korin rani masih terjebak di gunung merbabu Dan orang pintar itu berkata bahwa rani harus ada yang bisa menyelamatkannya Oleh karena itu Reno dan Jamal pun bertekad untuk menyelamatkan rani dengan kembali melakukan pendakian ke merbabu Tempat dimana rani mengalami kejadian buruk sampai tidak sadarkan diri bahkan hingga saat ini Kami ingin menyelamatkan rani mas Akan tetapi kami tidak tahu dimana kami harus menyelamatkannya Apa benar kalian sempat bertemu rani? Tolong beritahu ibu bagaimana keadaannya dan dimana dia sekarang? Sungguh tidak tega aku melihatnya menangis seperti itu Tapi aku tidak tahu dengan apa yang harus aku lakukan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih